Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview perbedaannya dari filter nanotech atau watertech. Itu hanya beda mereknya saja, tapi mempunyai fungsi yang sama. Oke, kita bisa lihat di sini ada perbedaannya 0,1 mikron, 0,3 mikron, dan 10 mikron. 0,1 mikron, 0,3 mikron, 0,5 mikron, dan 10 mikron. Jadi perbedaannya dari 0,1, 0,3, 0,5, 0,10 itu adalah gerapatan dari filter ini. Ini kalau dibuka seperti ini, ini yang 0,5 mikron. Artinya, dia bisa menyaring partikel-partikel kasar yang ada di dalam air sampai sebesar ukuran 0,5 mikron. Kalau partikel airnya di bawah 0,5, dia akan lewat, tidak bisa disaring. Kita harus menggunakan yang 0,1 mikron. Jadi, dia bisa menyaring sampai 0,5 mikron. Begitu pula juga dengan 0,3 atau 0,1. Jadi, 0,1 ini yang paling rapat. Dia bisa menyaring filter sampai 1 mikron. 0,1 itu 1 mikron ya. Sampai 1 mikron. Cuma, kalau kita mau menyaring sampai 1 mikron, kita menggunakan yang ini paling rapat. Cuma efeknya ini, kalau kita menggunakan 1 mikron ini, kita memerlukan tekanan air yang lebih besar karena tingkat kerapatannya dari filter ini. Kalau tekanan air kita tidak terlalu kuat, sebaiknya kita pakai yang 10 mikron. Jadi, dia menyaringnya partikelnya sebesar 10 mikron. Kalau air kita kencang, kita harus pakai yang ini. Apa kelebihannya dan kekurangannya sih? Kapan kita harus memakai 0,1, 0,3 atau 0,5, 0,10 ya? Kita memakai ini jika kita ingin menyaring, lebih bersih lagi airnya ya. Kalau kita menggunakan 10 mikron, air kita masih kotor. Artinya, kita bisa turunkan ke 0,5 mikron atau 0,3 atau 0,1. 0,1 mikron ini sangat bagus ya. Cuma, dia lebih cepat mampet. Lebih cepat mampet, artinya filter ini harus diganti ya. Untuk harganya sendiri itu sama ya. Pampet sama harganya. Tidak beda jauh. Dan, fungsinya ini, ya kalau yang 10 mikron ini, dia lebih lama mampetnya ya. Lebih lama mampetnya, jadi kita gantinya bisa lebih lama. Yang standarnya itu orang pakenya 0,5, 0,5 mikron ya. Cuma kalau kita mau airnya kita lebih bersih, kita menggunakan 0,1. Jadi, filter ini kita bisa cuci ya, bisa cuci sampai 3 kali. Atau tergantung dari airnya ya. Kalau airnya banyak sekali debunya atau banyak sekali lumpurnya, Kita bisa keluarin, kita bisa sikat ya, busihin, bisa pakai lagi sampai 3 kali. Udah itu harus dibuang, diganti dengan yang baru ya. Jadi, fungsinya ini. 0,3, 0,5, 0,10. Jadi, ini dia. Seperti ini, spoonnya. Spoonnya ya. Jadi, spoonnya ini, dia ada tulisannya, water tag. Dan di sini ada besarnya 0,5 mikron ya. Jadi, seperti ini dia, ringan. Jadi, sebaiknya kita ganti. Kalau kita lihat udah kotor, kita harus ganti atau kita cuci dia. Lama pemakaiannya tergantung dari kualitas airnya. Kalau airnya semakin kotor, semakin cepat mampet, semakin cepat kotor. Kalau kualitas airnya agak sedang-sedang ya, bisa dipakai 2 minggu sampai 1 bulan ya. Bisa lebih juga, tergantung dari kualitas airnya. Jadi, usahakan filter ini jangan kena cahaya sinar matahari ya. Kalau kita kena sinar matahari, biasa dari airnya itu dapat menyebabkan lumut di dalam housingnya dia. Jadi, hindarkan pemasangan filter ini di bawah sinar matahari. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami, Rona Tech. mengenai filter cartridge 01, 03, 05, dan 10 mikron. Oh iya, saya lupa. Jika Anda ingin membeli filter ini, Anda bisa membelinya di Rona CoShop. Linknya ini ada di bawah ya. Jadi, kalian bisa beli sana semuanya. Bisa belinya. Oke, Jackie. Jika Anda ingin bertanya seputar cartridge ini, Anda bisa tulis di bawah komen dan akan saya jawab secepatnya. Oke guys, dan jangan lupa subscribe untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. You Terima kasih telah menonton!